Halo semuanya, dan sekarang kita ingin berbicara tentang terminologi krayfish. Nama krayfish berdiri dari kata-kata Frans sebagai krayfishing. Kata-kata telah dipotong oleh krayfish dengan asosiasi dengan ikan. Kata-kata American varian krayfish tersebut berbeda. Sesetengah krayfish tersebut berkenal seperti lobster, crawdeds, mootbugs, dan yebis. Dalam negara negara negara, krayfish tersebut lebih sering di belakang, sehingga crawdeds tersebut berdiri di region selanjutnya dan negara 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 negara. Dan krayfish tersebut berbeda dengan asosiasi tersebut. Ketudukan krayfish tersebut disebut Astakologie. Dan tentang anatomis. Ketudukan krayfish tersebut, seperti krayf, lobster, atau prang, dibuat dengan 20 segmen krayfish tersebut berkumpul menjadi dua bagian krayfish tersebut. Ketudukan krayfish tersebut dan krayfish tersebut. Ketudukan krayfish tersebut mungkin mempunyai satu krayfish tersebut. Ketudukan krayfish tersebut berkumpul menjadi 17 cm atau 6.9 inch di length. Ketudukan krayfish tersebut. Ketudukan krayfish tersebut.